Di seputar Bandung Rai Malam Pemirsa, petugas Atres Krimpores Bandung menangkap pria penyendera dan penganiaya ibu kandung dan istrinya sendiri. Bahkan, sang ibu meregang jawa di tangannya akibat luka bacokan dengan menggunakan cangkul dan arif. Tersangka, tega melakukan hal tersebut di hadapan warga dan petugas diduga stres karena sang istri meminta untuk diceraikan. DJ pria berumur 30 tahun warga Arjasari Kabupaten Bandung tega menyendera dan menganiaya ibu kandung serta istrinya sendiri di hadapan puluhan warga dan petugas di depan rumahnya sendiri pada Senin malam lalu. Bahkan, sang ibu harus meregang jawa di tangannya sendiri saat petugas dan warga akan meringkus tersangka yang sebelumnya menyendera kedua korban. Tersangka semakin beringas dan menjadi-jadi saat petugas mendekatinya. Tersangka juga tak segan-segan membacok ibu dan istrinya sendiri hingga sang ibu kritis dan tak bisa terselamatkan saat dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan tersangka, dirinya mengaku kesal dengan istrinya yang pernah dipergoki selingkuh dengan pria lain dan meminta cerai. Sang ibu juga yang diharapkan tersangka untuk membelanya, justru malah membelah istrinya yang meminta untuk dicerai. Motifnya yaitu permasalahan keluarga di mana si tersangka menduga bahwa istrinya pernah berbonyol dengan seorang laki-laki itu yang dikati bahwa istrinya selingkuh. Sedangkan terhadap ibunya sendiri, ibunya menyarankan untuk percara itu yang membuat. Istri tersangka yang sempat kritis kini dalam masa pemulihan dan masih dirawat inap di rumah sakit Al-Ihsan Baleendah, Kabupaten Bandung. Tersangka dikenai pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun kurungan.